oke setelah selesai kabelnya disambung kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel di video kali ini saya sedang memperbaiki printer Epson seri L3110 oke di mana masalahnya adalah Blink dan seperti apa Blinknya oke disini saya akan menjelaskan oke jadi Blinknya lampu power sama tinta dan juga kertas tiga lampu ini berkedip bersama seperti ini oke dan biasanya masalah ini terjadi karena ada masalah di hardware ya baik itu sensor motor dan lain sebagainya oke dan tentunya untuk mengecek masalah ini kita harus melakukan pembongkaran terlebih dahulu oke disini saya akan bongkar terlebih dahulu untuk membongkar printer seri ini caranya cukup mudah kita tinggal buka cover bagian depan disini ada dua bau oke yang satu sebelah kanan dan satu lagi sebelah kiri tinggal kita buka dulu bautnya oke setelah bautnya dibuka disini kita buka dulu untuk tutup tintanya oke dan tinggal kita buka angkat oke seperti ini dan seandainya kita mau melepas A scannernya tinggal kita lepas kabelnya saja ya oke untuk lebih memudahkan disini saya mau lepas scannernya terlebih dahulu dan jangan lupa lakukan ini dalam kondisi supply dari listrik dalam kondisi offnya atau dicabut oke kita periksa dulu dan catread posisi ada disini seharusnya ini kembali lagi ke kanan disini ya kalau normal seperti itu oke dan disini saya sudah menemukan jawabannya ternyata sepertinya ini kabelnya habis ya oke dan sepertinya ini kabelnya dimakan tikus oke dan ini kabelnya putus ini kabel yang mengarah ke dinamo oke oke karena ini putus oke biar nanti kita rapihkan lagi dan ini kabelnya dan ini yang menyebabkan blink karena motornya atau dinamonya tidak berfungsi oke, dan ini harus dilakukan penyambungan jadi disini saya akan sambung terlebih dahulu oke selamat menikmati 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 Ada binatang atau hal lain yang bisa masuk ke dalam printer dan membuat spare part atau komponen dari printer itu sendiri terganggu Seperti contohnya yaitu kabelnya di makan tikus Oke, saya akan rapihkan dulu dan nanti saya akan lakukan pengecekan print untuk dilakukan pengeprinan Terima kasih telah menonton! Oke, dan ya proses perbaikan printer Epson seri L3110 sudah selesai dengan kerusakan pada kabel dinamonya Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua Jangan lupa subscribe, like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh